Intro Nah, selanjutnya Nick saya mau menjelaskan lebih jauh tentang software yang terdapat pada drive iKey ini. Untuk melihatnya, pastikan iKey sudah terpasang pada salah satu port USB. Kemudian kita buka file explorer dan kita buka drive iKey. Di sini terdapat 3 aplikasi yaitu advanced, iKey, dan uninstall. Pada menu uninstall ini, kita gunakan untuk menghapus driver iKey yang sebelumnya telah kita install pada komputer atau laptop kita. Untuk menginstallnya, kita bisa klik remove di sini. Kemudian pada aplikasi iKey, ini adalah main program untuk menggunakan iKey. Kemudian pada aplikasi advanced, di sini terdapat beberapa fungsi, yaitu pertama untuk mengembalikan iKey seperti posisi awal saat Anda baru membelinya. Kemudian fungsi copy USB key, ini adalah untuk membuat dua atau lebih unit iKey menjadi sama dan identik. Kemudian import key file, di sini untuk mengimport file golden key, untuk digunakan pada unit iKey lainnya. Kemudian pada export key file, adalah untuk membuat file golden key. Untuk informasi yang lebih lanjut, kalian bisa follow via Facebook Alfa atau Anda ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya tentang tutorial iKeyMos dan oleh Nixia. Thanks for matching, bye-bye! Sub indo by broth3rmax